tanamlah pikiran dan anda akan menuai tindakan tanamlah tindakan dan anda akan menuai kebiasaan tanamlah kebiasaan dan anda akan menuai karakter tanamlah karakter dan anda akan menuai nasib ngeras diku terkasih, tadi sesudah makan malam saya menyaksikan penetapan bahwa besok itu adalah hari pertama bulan puasa hari pertama bulan ramadhan dan saya sebelumnya mendengar renungan sedikit yaitu tentang ikhlas dan ridho ikhlas itu terus bertindak baik pada saat situasi yang tidak diinginkan ridho itu adalah menerima apakah anda kalah jadi ridho itu lebih bersikap ngerimo dan ikhlas itu lebih bersikap dalam nerimo itu terus berbuat kebaikan begitu pemahaman saya entah benar atau tidak tetapi setidaknya pemikiran itu yang masuk ke dalam diri saya dan sementara saya wow luar biasa karena itu artinya adalah dalam situasi apapun kita yang bertanggung jawab responnya ada di dalam diri kita jadi bahwa keadaan mau seperti ini lalu pilihannya adalah ridho dan ikhlas ikhlas itu bahwa kita tetap berbuat baik bertindak kebaikan tetap beribadah, tetap beramal dalam situasi seperti ini dan ridho adalah kita terima tidak mengeluh, tidak marah sama Tuhan lalu setidaknya tidak membuat respon-respon yang tidak menyenangkan tetapi respon yang baik, respon yang positif saya rasa itu adalah santapan rohani yang juga bisa kita nikmati karena itu juga sikap orang yang takut akan Allah dan di dalam bacaan tadi hari ini kisah para rasul mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah dan orang yang takut akan Allah adalah orang yang lalu kemudian tidak kemudian mundur mengungkapkan rasa takut itu enggak tapi itu tadi ridho dan ikhlas dan saya rasa itu yang juga bisa kita buat di masa pandemi ini dimana PSPB diperpanjang mulai besok jadi diperpanjang jadi 28 hari lagi mari kita berusaha untuk itu berusaha untuk bersikap ridho dan ikhlas sehingga dengan demikian dalam 28 hari PSPB ini kita orang-orang yang takut akan Allah tetap produktif tetap menjadi berkat untuk sesama terima kasih semakin diberkati berkomitmen memberdayakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati